Pendekar kembar jilid 5. Semua orang menyangka si Kong Cu Chaka pasti sukar menghindari serangan dari muka dan belakang itu. Tak terduga, mendadak tubuhnya berputar dan sekali melejit, tahu-tahu sudah menghilang bayangannya. Sui Poa Tiopo Tseo mengenai tempat kosong, bahkan hampir saja menghantam tangan Lin Semhon yang juga sedang memukul. Lari kemana bentak Tiopo Tseo dengan air muka pucat. Siapa yang lari mendadak terdengar suara si Kong Cu Chaka mengejek di belakang. Kejut sekali Tiopo Tseo, cepat ia membalik tubuh, benarlah dilihatnya Kong Cu Chaka itu berdiri di samping tempat duduk Lin Semhon dengan memondong Yeui dan lagi memandangnya dengan tertawa. Berkeringat dingin Tiopo Tseo menyaksikan ginkang luar biasa itu dapat menghilang di luar tahunya, keruan tidak kepalang kagetnya, tanyanya dengan saudara keder, kau-kau murid siapa si Kong Cu Chaka tidak menggubrisnya, mendadak tangannya terjulur, ditok cu di atas meja dicomotnya, ucapnya dengan tertawa, lenikan hadiah tanda tunangan, biarlah ku wakilkan Yu Kong Chaka menerimanya. Dengan muka masam Lin Semhon berkata, anak perempuanku tidak nanti dapat diperistri oleh bocah si Yeui ini, mana bisa tidak boleh ujar si Kong Chaka. Seorang gadis suci tidak nanti menikahi dua suami, janganlah Lin Pocu membuat susah anak gadis sendiri menjadi janda hidup, karena kata-kata orang itu, diam-diam Lin Semhon menjadi khawatir juga kalau anak perempuannya menjadi nekat dan timbul pikiran untuk membunuh diri. Jika terjadi demikian, kira bagaimana dirinya akan bertanggung jawab terhadap mendiang ibunya? Sesungguhnya kau murid siapa terdengar Tio Pot Siau membentak pula? Kong Chaka itu menggeleng, jawabnya, ai, kau ini memang suka bertanya, andaikan ku katakan juga tiada gunanya, memangnya kau berani mencari perkara kepada beliau, perempuan beliau tukas Tio Pot Siau. Siapa beliau? Apakah, mendadak si Kong Chaka melayang keluar ruangan tamu, dengan cepat sebelah tangan Tio Pot Siau mencengkeram, tapi sukar memegangnya meski orang melayang lewat di sebelahnya, kecepatannya sungguh sukar dilukiskan. Dalam gusarnya Tio Pot Siau terus menyambitkan sui poa emasnya. Berat sui poa itu ada beberapa puluh kati, disambitkan pula dengan kuat, tapi baru saja sui poa itu menyambar kira-kira sejengkal di belakang Kong Chou itu, mendadak dia melejit ke atas, kedua kakinya tepat menginjak di atas sui poa, berbareng itu kaki terus memancal ke belakang. Kontan sui poa emas itu melayang balik ke belakang dengan terlebih cepat, bahkan menyambar ke batok kepala Tio Pot Siau sendiri. Tio Pot Siau tidak berani menangkap sui poa itu, cepat dia pegang cangklong KHA Okpek Ho dan digunakan mencungkit sui poa itu, cangklong itu menerobos jeruji sui poa, seperti poros kitiran, sui poa itu berputar cukup lama di atas cangklong dan akhirnya berhenti. Keringat dingin membasai dahi Tio Pot Siau, dengan muka pucat dia berseru, apa, apa dia ya, pasti dia, tukas KHA Okpek Ho Samlil menahan rasa sakit undaknya, kalau bukan dia, tidak nanti keluar murid selihai ini, minus 000000 berada dalam pondongan si Kong Chou cakap, karena lukanya sangat parah, untuk membuka mati saja berat rasanya, meski tidak menyemburkan darah lagi, tapi air darah masih merembes keluar dari ujung bulutnya. Setelah lari keluar Hek Po, Kong Chou cakap itu masih terus berlari secepatnya tanpa berhenti. Dalam keadaan sadar tak sadar Yewi mencium bau harum badan orang perempuan, dalam hati ia membatin, kiranya Kong Chou cakap ini memang samaran perempuan, entah sudah berapa lama dan berapa jauh pula, Yewi sudah pingsan lagi, ketika ia siuman dan memandang sekelilingnya, suasana ternyata sudah berubah sama sekali. Inilah sebuah kamar yang sangat mewah, selimut bantal bersulam, kelambu tipis melambai lemas ke bawah, warnanya sangat serasi, berada di tengah kelambu, berbaring di atas kasur yang empuk dan selimut yang harum, rasanya, seperti berada di surga. Yewi mengucek-ucek matanya dan coba mengatur pernafasan, ia merasa tidak ada luka apapun, seperti tidak pernah mendapatkan pukulan dasyat Lim Semhon itu, yang dirasakan hanya kurang tenaga saja. Ia membuka kelambu yang tipis itu, lalu turun dari tempat tidur, pelahan ia berjalan sekeliling, rasanya biasa, tiada sesuatu yang mengganggu maka ia yakin lukanya sudah sembuh sama sekali. Ia coba mengenangkan kejadian waktu itu, sesudah si Kongcu cakap menyelamatkan dia dan membawanya kabur dari Hekpo, jangan-jangan orang telah memberi minum obat mujarab dan telah menyembuhkan lukanya. Mendadak terdengar suara pintu dibuka pelahan, seorang gadis jelipta melangkah masuk. Sungguh luar biasa cantik gadis ini, kulit badannya seputih salju, dipandang dari jauh laksana sekuntum bunga lili yang mulus dan lembut, sekali pandang saja Yewi lantas mengenalnya sebagai si Kongcu cakap itu. Ah, kau sudah dapat berjalan seru nona itu dengan riang. Yewi menjura dalam-dalam, dengan rasa terima kasih yang tak terhingga ia berucap, Siotia telah menyelamatkan jiwaku dan menyembuhkan pula lukaku yang parah, Budi kebaikan ini sungguh sukarku balas selama hidup ini, nona jelipta itu mengelap ke samping dan balas memberi hormat, jawabnya, Ah, janganlah bicara sehebat itu. Membantu orang yang keperet adalah kejadian yang jamat. Tentang obat mujarab yang kau minum juga bukan punya ku, tapi ku peroleh dari paman su, yaitu si tabib sakti suputku dinggo taisan kecil, Hah, maksudmu obat mujarab ini? Pemberian si si pot Kiyo Yewi menegas dengan terkejut nadanya tidak percaya bahwa suputku mau memberi satu biji obat mujarab untuk menolong jiwa orang lain. Matelumlah, watak suputku yang berjuluk Kauai Juihun atau si tabib sakti bertangan ajaib itu memang sangat aneh, eksentrik ilmu pengobatannya memang mahasakti, ibaratnya mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Akan tetapi ilmu pengobatannya yang mahasakti itu tidak sudi digunakan menolong tokoh bulem manapun juga, pernah terjadi berpuluh kali ada tokoh perselatan kelas tinggi terluka, jauh-jauh mereka diantar ke si onggo taisan siapa tahu si tabib sakti justru kian si pot Kiyo atau menyaksikan orang mati juga tidak mau menolong, biarpun orang terluka itu memohon dengan sangat dan akhirnya mati di depan rumahnya, tetap dia tidak peduli, memandang sekejap saja tidak mau. Sering juga di antara sana keluarga pasien yang datang minta pertolongan itu bermaksud menggunakan kekerasan untuk memaksa suputku memberi pertolongan, tapi gagal juga maksud mereka, sebab ilmu silat suputku sendiri juga sangat tinggi dan sukar mengalahkan dia. Apalah yang terjadi itu tersiar di dunia perselatan para ksatria kangong sama merasa penasaran dan mencela sikap suputku yang tidak berperi kemanusiaan itu, maka orang lantas memberi poyokan yang sama lafalnya dengan nama aslinya, yaitu suput Kiyo, artinya biarpun melihat orang mati juga tidak mau menolong. Dan setelah nama suput Kiyo tersiar, selanjutnya orang perselatan tidak ada lagi yang berani mengantar orang luka ke Sionggo Taisan untuk minta pertolongannya. Ketika masih tinggal di Hakpo nama suput Kiyo sudah didengar oleh Yeui, siapa tahu sekarang justru obat mujarab si suput Kiyo yang telah menyembuhkan lukanya, bukankah maha ajaib? Begitulah, maka si Nona telah mengangguk dan berkata, ya, siapa lagi kalau bukan Paman Su si suput Kiyo. Ketika ku minta obat padanya, seketika Paman Su memberikannya padaku, orang lain bilang Paman Su biarpun melihat orang mati di hadapannya juga tidak mau memberi pertolongan ku kira poyokan ini tidak benar seluruhnya, lantas di sini ini tempat apakah? Tanya Yeui. Rumahku di kota Paksia? Peking? Jawab si Nona dengan tertawa. Kembali Yeui memberi hormat. Ucapnya dengan sangat berterima kasih, jauh-jauh Su si suya telah mintakan obat kenggotaisan, jangankan budi pertolongan jiwa, melulu perjalanan yang jauh dan susah payah ini sudah membuatku takkan lupa selama hidup, Nona itu menggeleng-geleng, katanya, Sudahlah, jangan menjuram lulu, aku menjadi ikut repot. Juga jangan panggil Su si suya lagi padaku, aku tidak suka orang menyebut diriku si suya, ayah memberikan nama ku Mokya padaku, tapi sayang, biarpun nama ku Mokya, jangan liar, sejak kecil aku ju seru sangatnya, liar, selanjutnya bolehlah kau panggil aku ya ji saja, istilah ji adalah sebutan pada anak kecil atau orang yang lebih muda, dan namaku, ku tahu namaku Yeui, wajahmu serupa dengan kan Kongcu, kelak harus kulihat juga kan toa Kongcu dari Tiantihu itu, ingin ku tahu di manakah letak kemiripan kalian kata Kogokya dengan tertawa. Kami memang serupa seperti saudara kembar, tutur Yeui dengan menyesal. Bila manakah Kongcu berdiri sejajar denganku, tentu sukar bagimu untuk membedakannya, masa begitu mirip Kogokya menegas dengan kurang percaya. Jika kami tidak mirip, tentu dua tahun yang lalu jiwaku sudah melayang, tentu aku sudah terbunuh oleh Hakpo Jimo di hutan sana dan tak tertolong, ucap Yeui seperti terkenang pada kejadian masa lampau. Kogokya merasa heran, tanyanya, kungfumu sedemikian tinggi, masa hampir dibunuh orang kungfuku tinggi Yeui tertawa getir, sedangkan beberapa musuh pembunuh ayahku saja tak dapat ku tandingi, bila mana tidak ditolong olehmu, mungkin jiwaku sudah hamblas, masakah kau bilang kungfuku tinggi, Kogokya menggeleng, ucapnya, sesungguhnya kau memang memiliki kungfu yang sukar dijajaki, cuma sayang latihanmu belum cukup, hanya soal waktu saja, kelakjangankan Ho-Hap Ji Koei dan Lim Semhon, biarpun Bulim Jit Kenso yang termaskur di dunia perselatan juga sukar mengalahkan kau, masa mungkin terjadi begitu, kata Yeui dengan ragu. Tentu saja mungkin, tukas Kogokya. Tempo hari, apabila kau tetap menggunakan satu jurus ilmu pedangmu yang kau gunakan mengalahkan KHA Okpek Koei itu, ku yakin Ho-Hap Ji Koei dan Lim Semhon pasti sudah binasa di bawah pedangmu, Oyeui merasa tergugah. Tapi lantas terpikir olehnya pesan sang guru agar jurus serangan itu jangan sembelarangan digunakan, ia sendiri pun ragu apakah kelak harus digunakannya bila mana menghadapi musuh. Melihat anak muda itu diam saja, Koei Bokya lantas bertanya, siapakah gerangan suhumu salah satu di antara Jit Kensohah? Kakek cacat yang mana tanya Kuhok, dia terkejut. Jipek kliong, jawab Yeui ta'ajuh. Ah, kiranya dia seru robok dia. Memangnya kenapa tanya Yeui dengan tertawa? Ti, tidak apa-apa, hanya ku tahu gurumu itu, dari mana kau tahu guru ku tanya Yeui dengan sangsi. Hal ini, belum lanjut ucapan Koei Bokya, mendadak di kejauhan ada orang membentak, tai Chiang Kun tiba maka Koei Bokya tidak meneruskan ucapannya tadi, katanya dengan tertawa, wah, ayah datang kemari ayahmu seorang Chiang Kun, Panglima, General tanya Yeui. Dengan angkuh Koei Bokya menjawab, ayahku bukan saja seorang Panglima, bahkan Panglima Besar Angkatan Perang Ah Yeui bersuara kaget. Menurut Tata Negara Feodal zaman dahulu, kedudukan Panglima Besar Angkatan Perang boleh dibilang teramat tinggi di bawah raja, untuk jabatan sipil, kedudukan yang paling tinggi adalah Cai Siang atau Perdana Menteri, dan untuk militer adalah pengatai Chiang Kun atau Panglima Besar Angkatan Perang. Keluarga Tiantihu turun temurun tiga angkatan selalu menjabat Perdana Menteri, kekuasaannya memang tiada bandingannya, tapi bicara tentang pengmatai Chiang Kun, sekalipun zamannya Kan Jun Ki masih hidup, pihak Tiantihu juga tidak berani menekan pihak Panglima Angkatan Perang tersebut. Sungguh Yeui tidak menyangka dirinya bisa berada di tempat kediaman seorang Panglima Besar Angkatan Perang, malahan Nona Jelita yang menyelamatkan jiwanya sendiri adalah Putri Seng Panglima. Begitulah Yeui lantas di bawah Kobokya menemui orang tuanya. Terlihat Seng Panglima Besar duduk di tengah ruangan dengan gagah berwibawa, di sebelahnya berduduk pula ibu Kobokya dan di kanan-kiri mereka berdiri para pengawal yang perkasa. Dengan lembut Kobokya menyembah kepada ayahnya, ucapnya, Yah, terimalah sembah hormat anaknya, Ya Ji, suara Seng Tayu Chiang Kun atau Panglima Besar ternyata besar dan lantang, habarnya kau bawa pulang seorang bulim yang kau tolong dalam keadaan terluka parah, aku jadi khawatir kalau terjadi keonaran lagi, maka sengaja ku jenguk kau, Ayah, Kalau Ya Ji tidak membuat onar, apakah ayah lantas tidak mau menjenguk anak kata Kobokya dengan manja? Siapa bilang begitu omel Seng Tayu Chiang Kun dengan tersenyum penuh kasih sayang? Habis, mengapa ayah berdiam lebih sebulan di tempat mak tua dan tidak pulang kemari kata Kobokya dengan mulut menjengkit? Ya Ji, cepat ibu Kobokya menyela, sungguh tidak tahu aturan, masa kau mengomeli ayah Kobokya lantas mendekati nyonya setengah bayar dan berwajah bundar laksana bulan purnama itu, ucapnya dengan ilmen, hati ibu terlalu baik dan tidak mau mengurus ayah, memangnya tempat kita ini kurang baik dibandingkan tempat mak tua, maksudnya istri pertama ayahnya, sana, Seng Tayu Chiang Kun tertawa, katanya, Ya Ji nampaknya benar dua kau hendak mengurusi ayahmu, ingatkah kau arti nama Kobokya yang kuberikan padamu ini? dengan ilmen Kobokya berkata, ayah bilang wataku nakah dan liar, maka diberi nama Kobokya agar selamanya kuingat, jangan berbuat liar di luaran, Tay Chiang Kun mengangguk, ucapnya, mendingan kau masih ingat. Tapi ayah juga mempunyai maksud lain, yaitu supaya kau tahu aturan sebagaimana anak perempuan umumnya, jangan serupa anak lelaki dan, dan anaknya justru serupa anak lelaki dan tidak tahu aturan dan ikut mengurusi kebebasan ayah sehingga ayah pun tidak suka lagi kepada anaknya, jelas Seng Tayu Chiang Kun sangat memanjakan anak perempuannya ini, dia menggeleng sambil berucap, Ayi, coba, belum lagi memarahi kau, tapi kau keburu marah dulu kepada ayah, jangan marah. Soalnya banyak pekerjaan sehingga ayah tidak sempat pulang kemaril, kenapa tidak ayah katakan sejak tadi sehingga anaknya sembarangan omong tanpa alasan ucap Bokya dengan tertawa. Ayi, anak ini sungguh, Seng Tayu Chiang Kun berpaling kepada istrinya dan menghela nafas gegetun. Wanita setengah bayah itu tersenyum, ucapnya, Kau anjin, sebutan hormat kepada Seng suami, terlalu memanjakan dia sejak kecil, terlambatlah jika sekarang baru hendak kau didik dia, Kau Bokya lantas mendekati Seng ayah, ucapnya dengan tersenyum simpul, Ayah, orang yang kutolong itu sedang menunggu untuk memberi hormat padamu, Ayi, kau ini memang tidak tahu aturan, masa orang disuruh berdiri saja di sana, dia baru sembuh, mana boleh berdiri lama, kata Tayu Chiang Kun dengan tertawa, nadanya menyalahkan Kau Bokya. Sakit apa, dia sudah sehat ujar Bokya, dengan lemah gemulai ia lantas mendekati Yewi. Karena Yewi sedang berdiri dengan termangu menyaksikan cengkerama antara Bokya dengan ayah bundanya, dalam hatinya merasa berduka, teringat olehnya ayah bunda sendiri yang telah tiada, dirinya hidup sebatang kera, tanpa terasa air matanya berlinang-linang. Tiba-tiba terdengar Bokya lagi menegurnya, kau berduka apa cepat Yewi mengusap air matanya dan menjawab dengan gelagapan, oh, ti, tidak apa-apa, padahal dengan jelas Kau Bokya melihat Yewi lagi menangis, tapi ia pun tidak enak untuk bertanya lagi lebih lanjut. Sudah tentu ia tidak tahu apa yang menyebabkan Yewi menjadi berduka, maka dengan tertawa ia berkata, sifat tayah sangat ramah, jangan takut bila menemui beliau, Yewi lantas ikut maju ke sana, wajah sang tayu Chiangkun dapat dilihatnya dengan jelas, memang betul ramah tamah dan simpatik, tapi terpancar semacam hawa yang penuh wibawa dan membuat orang akan merasa tidak tenteram bila berhadapan dengan dia. Namun Yewi juga bukan orang biasa, dengan tenang ia menjurah, wampu Yewi memberi hormat kepada tayu Chiangkun dan hujin, terkesiap sang tayu Chiangkun. Kau si Yew tanyanya. Dengan hormat Yewi menjawab, betul, mendiang ayahku Yew pun hau. Apakah nama yang mulia ialah siu ayahmu yang memberitahukan padamu tanya pula sang tayu Chiangkun yang bernama Kau Siu ini dengan simpatik. Yewi mengangguk, jawabnya, betul, waktu masih kecil sering wampu mendengar ayah menyebut nama tayu Chiangkun dan selama ini belum pernah lupa, bilakah ayahmu meninggal dunia tanya Kau Siu dengan menyesal. 12 tahun yang lalu, ayah dibunuh orang tutur Yewi dengan sedih. Dibunuh orang Kau Siu menegas dengan terkejut segera wajahnya penuh rasa duka cita, sampai agak lama barulah ia berkata pula sambil menggeleng, belasan tahun ayahmu ikut berjuang padaku, hubungan kami sangat baik seperti saudara sekandung, 15 tahun yang lalu mendadak ia mohon diri padaku, ku ingat, waktu itu kau baru berumur 4, aku tidak tahu apa sebabnya ayahmu sengaja meninggalkan aku. Kalau ku pikir sekarang, jangan-jangan karena dia mengetahui ada orang hendak membuat susah padanya, dia tidak ingin aku ikut tersangkut, maka sengaja mengundurkan diri dari sini, waktu itu apakah ayah mempunyai musuh tanya Yewi. Bicara tentang musuh ayahmu, sungguh sukar dihitung jumlahnya, tutur Kau Siu sambil menghela nafas. Dan di antara musuh-musuhnya itu tentu ada beberapa orang yang lihai, bukan tukas kogok dia. Kau Siu berpaling kepada seng istri dan bertanya, apakah hujan masih ingat ketika ku tanyai sahabat baikku Yew Bunhu Daulunyonya setengah bayak itu menghela nafas pelahan, jawabnya, mana dapat ku lupakan si Chiang Piam Hui itu? Masih ku ingat waktu Kau Anjin membawanya ke rumah untuk pertama kalinya Daulunyonya selalu menghawatirkan keamanan Kau Anjin dan tidak berani meninggalkan Kau Anjin, tapi Kau Anjin bilang sudah didampingi olahku dan menyuruh dia tidak perlu khawatir, dia tidak percaya kemampuanku dapat melindungi Kau Anjin, maka ingin menguji kekuatanku, terpaksaku penuhi kehendaknya dan bertanding dengan dia sampai seratus jurus tanpa kalah. Dengan begitu barulah ia merasa lega dan mau meninggalkan Kau Anjin, Yewi tidak menyangka bahwa wanita setengah bayak ini sanggup bertanding sama kuatnya dengan mendiang ayahnya, padahal Nyonya ini kelihatan lemah lembut dan welas asih, sedikit pun tiada tanda belajar ilmu silat, mana bisa menguasai kungfu setinggi itu? Karena pikiran ini, tanpa terasa air mukanya memperlihatkan rasa tidak percaya, Kau Bedi Kaya memang gadis cerdik, sekilas pandang saja ia dapat merabah jalan pikiran Yewi, dengan tertawa ia lantas berkata, Hektometer silat ibu berasal dari Gobi Pei, waktu mudanya beliau juga sudah menggetarkan Kang Ho dan dikenal sebagai Giyok Ciyang Sian Chu, si Dewi bertangan kemala, baik jago dari Pek Tu, kalangan putih, maupun dari Hak Tu, golongan hitam, kebanyakan sama juri padanya, seng ibu yang rejulup Giyok Ciyang Sian Chu lantas mengomel, Hus, jangan membuat bagiku, kau tahu ayah Yew Kong Chu sengaja mengelah padaku, kalau tidak, mungkin lima puluh juru saja tak dapat ku tandingi dia, justru lantaran membela karir dari keamananku itulah, maka Yew. Hyanteku itu telah banyak bermusuhan dengan tokoh Kang Ho, Tutur Ko Siu. Jika dihitung, mungkin enam atau tujuh di antara sepuluh orang pernah bermusuhan dengan dia, sebab apa orang bulim merecoki Ciyang Kun tanya Yewi. Meski aku dan ayahmu tidak pernah mengangkat saudara, tapi hubungan kami sesungguhnya melebih saudara sekandung, Tutur Ko Siu pula sambil mengenang sahabat lamanya itu. Dia lebih muda tujuh tahun daripadaku, maka bolehlah kau panggil pehku, paman, padaku. Terlalu asing rasanya bila kau sebut Ciyang Kun padaku, baik, pehku, cepat Yewi memanggil dengan hormat. Kobokya berkeplok tertawa, serunya, bagus sekali sekarang aku mempunyai seorang adik. Ya ji, kata Giyok Ciyang Siancu, Yewi yang tit lebih tua satu tahun daripadamu, harus kau panggil dia to aku, baiklah, seru Kobokya dengan tertawa, lalu ia memberi hormat kepada Yewi sambil berkata, to aku, terimalah hormatku ini, ah, ma, manaku berani, Yewi menjadi kelabahkan. Kobokya berkata pula seperti kurang senang, apakah to aku tidak sudi mempunyai adik perempuan seperti diriku ini, Oh, tidak, bukan begitu seru Yewi cepat, mana bisa to aku tidak sudi mengakui kau sebagai adik perempuan, jika begitu, jangan lagi kau bicara padaku seperti orang luar, tukas Kobokya dengan tertawa. Ya, kalau antara kita adalah anggota sekeluarga, Hiantit juga tidak perlu sungkan lagi, silahkan duduk untuk bicara, ujar Ko Siu. Sesudah Yewi mengambil tempat duduk, lalu Ko Siu menyambung, selama belasan tahun ini negara aman dan rakyat sejahtera, tahukah Hiantit semua ini atas jasa siapa dengan sendirinya jasa kedua tiang kerajaan sekarang, keluarga kan dari tiang tihu dan pehu adanya, jawab Yewi. Bicara rakyat dapat hidup sejahtera, aman sentosa, tidak ada gengguan keamanan, semuanya itu adalah jasa keluarga kan tiga angkatan turun-temurun, tutur Ko Siu. Dan tahukah Hiantit akan sejarah keluarga kan Yewi mengangguk, jawabnya, tiga angkatan berturut-turut keluarga kan menjabat Perdana Menteri, angkatan pertama kan Yokoan, angkatan kedua kan Yen Chin dan angkatan ketiga kan Jun Ki, keturunannya sekarang ialahkan Chiaubu dan belum menikah, Tici cukup jelas mengenai mereka, Oh, Ko Siu bersuara heran, tak diduganya anak muda itu dapat mengetahui sejelas ini, tapi ia pun tidak bertanya lebih jauh, tuturnya pula, sebelum menjabat Perdana Menteri kan Yokoan sudah terkenal serba pandai, baik ilmu sastra maupun ilmu militer, dan sesudah menjadi Perdana Menteri, sering dia melakukan inspeksi ke segenap pelosok negeri dan bergaul luas dengan orang dunia persilatan. Hendaklah diketahui, timbulnya kekacauan atau gengguan keamanan seringkali berasal dari orang persilatan, jadi tenang atau kacaunya dunia persilatan sangat besar pengaruhnya dengan keamanan negara, kan Yokoan cukup maklum akan hal ini, maka dia mengambil kebijaksanaan untuk menyerap orang persilatan sebanyak-banyaknya ke dalam pemerintahan, selama hidup kan Yokoan terus berkecimpung di dunia kangung, kaum Loklin yang tadinya banyak mengganggu rakyat itu seterusnya lantas bersih, dunia kangung yang semula sering terjadi pertengkaran dan bunuh-membunuh juga dapat ditenangkan menyusul dengan amannya negara, hidup rakyat pun sejahtera, kemudian kan Yenqian dan kan Junqi juga dapat melanjutkan rencana kerja orang tua. Selama berpuluh tahun negara makmur dan rakyat subur, semua ini adalah jasa keluarga kan tiga angkatan turun-temurun, dan bagaimana dengan jasa ayah tanya Kobokya? Dengan gagah perkasa kosyul menjawab, jasa keluarga kan terletak pada keamanan dan kemakmuran dalam negeri, mengenai ketahanan negara dan kekuatan menghadapi musuh dari luar, memang adalah jasa ayahmu ini, diam-diam Yewee berpikir, pantas keluarga Panglima Besarko ini sangat dihormati tidak di bawah keluarga kan, ternyata di dalam hal ini memang ada alasannya. Kalau tidak ada pengmatai Chiangkun, biarpun keluarga kan mempunyai kemahiran mengamankan negeri dan menyejahterakan rakyat, tapi kalau tidak dapat menahan serangan musuh dari luar, akibatnya negara akan terjajah dan rakyat sengsara. Jadi kalau dibicarakan, kedua keluarga ini memang sama-sama merupakan tiang penyanggah negara yang tidak boleh berkurang salah satu di antaranya. Kosyul berhenti sejenak, kemudian berkata pula, tapi berhasilnya ku tegakan pahala besar ini, semuanya juga berkat tenaga bantuan Yeuhianteku itu. Ia berhenti sejenak, kelihatan ia bersedih, lalu berkata pula, sayang, pada saat namaku lagi membubung tinggi, mendadak Yeuhianteku meninggalkan diriku sekarang dia sudah almarhum pula, sungguh hatiku sangat berduka dan merasa Tian kurang adil, karena terharu, Yeuhi juga mengucurkan air mata, kobok ya juga tidak dapat tertawa lagi dan ikut sedih. Giyok Chiang Siancu sendiri sudah sejak tadi mengalirkan air mata. Di antara musuh ayah, apakah perhu masih ingat siapa-siapa saja? Tanya Yeuhi dengan tersendat. Setiap orang yang mengalami perjuanganku adalah musuh mendiang ayahmu, jawab kosyo dengan tegas. Kau tahu, karena bangsa asin tidak mampu menjajah negeri kita, dengan segala tipu daya mereka berusaha membeli kaum pengkhianat dari kalangan persilatan, tentu pula di dunia kangung tidak kurang sampah persilatan yang mau bekerja bagi bangsa asing, mereka mengadakan intrik keji untuk membunuh diriku, tidak sedikit juga tokoh persilatan yang rela bersekongkol dengan pihak musuh, nama mereka telah kucatat satu persatu dalam satu daftar, akan kuberikan daftar ini padamu supaya kau tahu seluruhnya, Yeuhi sangat berterima kasih, Ucapnya, dengan memegang daftar nama itu, tidak sulit bagiku untuk menemukan musuh itu satu persatu, ayahmu berbakti kepada negara dengan setia, selama itu bersatu hati denganku. Siapa saja yang berusaha mencelakai diriku selalu dikalahkan oleh ayahmu sehingga aku tidak terganggu seujung rambut pun. Akhirnya musuh ayahmu makin lama makin banyak, mungkin diakwatir aku termet, maka dia mengusulkan pengangkatan beberapa jago bulim lain untuk menjadi pengawalku, lalu dia mohon diri dan tinggal pergi. Sekarang dia ternyata sudah meninggal terbunuh, ku yakin yang berbuat pasti musuh yang timbul akibat dia membelah diriku dahulu, segera ia memberi perintah kepada pengawal yang berdiri di belakangnya, sebentar saja pengawal itu sudah kembali dengan membawa satu buku tipis. Setelah Yewi menerima buku tersebut, terlihat sampul buku tertulis, daftar nama pembunuh, ia coba membalik halaman buku, ternyata daftar nama itu sangat lengkap dengan data-datanya, baik hari, bulan, tahun dan usaha membunuh Kosiu pada waktu itu, semuanya tercatat dengan jelas, Yewi menyimpan buku itu di dalam baju, diam-diam ia bersumpah akan mencari setiap pembunuh yang tercatat dalam daftar Kosiu itu, akan diselidikinya apakah tiap-tiap orang itu ikut berkomplot membunuh ayahnya atau tidak. Hyantit, keponakan yang baik, kata Kosiu dengan kasih sayang, Kera bagaimanakah kau terluka dan dapat dibawa pulang oleh Yaji Yewi menceritakan pengalamannya secara terperinci, bicara sampai pada waktu dia terluka, lalu kogok yang menyambung, Yajai membawa pulang Toako, sepanjang jalan Toako dalam keadaan tak sadar, buru-buru ku cari ibu agar memeriksanya, setelah ibu memeriksanya, kata ibu luka Toako sangat parah, jika tidak diberi minum obat mujarab mungkin sukar untuk menyembuhkannya, paling lama setengah bulan lagi Toako akan kering dan meninggal, anak menjadi cemas, teringat olahku Paman Su di Sionggo Taisan, cepatku pergi ke sana siang dan malam, untunglah Paman Su telah menghadiahkan satu biji kiucoan hoan hoan. Tan yang mujarab, setelah diminum Toako, air mukanya lantas merah, tadi sesudah siuman Toako lantas dapat berjalan seperti biasa, Tian Maha Pengasih sehingga Yeuhian Teh tidak sampai kehilangan keturunan, ucapko siu sambil menghela nafas lega. Giyok Chiang Sianjo juga berkata, hari itu, ku lihat Yajai pulang dengan membawa kiucoan hoan huntan, maka yakinlah aku Yeuhian Teh dapat tertolong, ku pesan Yajai merawatnya dengan baik, berbareng itu juga ku kirim kabar kepada Ko Anjin, setelah tahu Kher bagaimana dirinya tertolong, tanpa terasa Yeuhi memandang ke arah Ko Bokya dengan penuh rasa terima kasih yang tak terkatakan, sungguh ia tidak tahu Kher bagaimana halus membalasnya kelak. Ko Bokya merasa kikuk oleh pandangan Yeuhi yang melekat itu, tanpa terasa mukanya bersembuh merah, rasa malu anak gadis yang masih suci bersih. Ko Siul dan istrinya dapat melihat sikap anak gadisnya itu, mereka pikir tidaklah mudah hendak membuat Yajai bermuka merah, bila teringat sebab musababnya, mereka pun mengulung senyum tanpa komentar. Melihat Ko Siul dan istrinya tersenyum penuh arti, terkesiap hati Yeuhi, ia tidak berani lagi memandang Bokya, cepat ia membetulkan tempat duduknya, lalu bertanya, apakah Pehu kenal Hek Popo Chulim Semhon tidak kenal? Jawab Ko Siul sambil menggeleng, di dalam daftar nama pembunuh juga tidak terdapat nama orang ini. Entah sebab apa ia pun mengambil bagian ikut andil mencelakai Yuhi Ante, meski di dalam daftar tidak terdapat namanya, tapi dia ikut andil membuat celaka ayahku, sebelum menghembuskan napas terakhir. ayah telah menyebut namanya, kukira tidak keliru lagi, kata Yeuhi sambil menghela nafas. Dengan kering Ko Siul berkata, sakit hati harus dibalas, tapi hendaknya Hiantip juga selalu ingat, jangan salah membunuh orang baik, kalau tidak, di alam bakat tentu ayahmu pun takkan merasa tenteram, Tip Ji akan ingat baik-baik petuah Pehu ini dan takkan membunuh orang yang tak berdosa, janji Yeuhi dengan khidmat. Bagus, inilah pernyataan seorang lelaki sejati Puji Ko Siul dengan tertawa. Selanjutnya boleh Hiantip tetirah dulu di sini, jangan memikirkan soal sakit hati ayahmu, nanti kalau kesehatanmu sudah pulih kembali barulah kita rundingkan lagi, ujar Giyok Chiang Sian Chu. Kiyo Choan Hoan Huntan adalah obat mujarab yang tiada bandingannya, kini kesehatan Tip Ji sudah pulih seluruhnya, sekarang juga ingin kumohon diri, mohon Pehu dan Petbo, Bibi, sudi memberi maaf, kata Yeui. Apa katamu seru Ko Bok Dia terkejut sekarang juga tau aku akan pergi ya, tapi aku pasti akan sering-sering datang kemari untuk menjemuk Paman dan Bibi, jawab Yeui sambil menunduk. Mendadak Ko Bok Dia berlari masuk ke dalam. Ko Siu menggeleng, katanya, sifat anak ini sungguh aneh, Giyok Chiang Sian Chu diam saja tanpa memberi komentar. Setelah memandang Yeui sekejap, lalu Ko Siu berkata pula, badanmu sudah sehat seluruhnya, sudah tentu masih banyak tugas yang harus kau laksanakan, maka aku pun tidak ingin menahanmu lagi, hendaklah ingat, saja sering-sering kemari dan memberi kabar pengalamanmu selama mencari musuhmu nanti, Yeui merasa sedih karena mendadak Ko Bok Dia berlari pergi, diam-diam ia berdoa semoga dapat melihatnya sekali lagi, maka dia tetap berduduk di tempatnya dan menjawab, ya, kepergian Tici ini adalah untuk mengembleng apa yang telah ku pelajari ini agar dapat menuntut balas bagi ayah. Berbareng itu sepanjang jalan akanku selidiki musuh sesuai apa yang tercatat di dalam buku daftar pembunuh ini, Ko Siu mengeluarkan pula sebuah medali emas dan diserahkan kepada Yeui, pesannya, medali ini mewakili diriku, kemanapun kau pergi, bila ingin mendapat sesuatu bantuan dari pejabat setempat, boleh kau perlihatkan medali ini dan tentu akan mendapat bantuan sepenuhnya, Yeui melihat medali itu bertuliskan satu huruf leng atau perintah, pada sisi lain tertulis tanda panglima besar angkatan perang ia simpan baik-baik medali itu. Dalam pada itu kobok ia masih belum nampak muncul kembali, ia menjadi gelisah, juga tidak enak untuk berduduk pula, terpaksa ia berbangkit dan memberi hormat. Katanya, Tikji mohon diri sekarang juga, Ko Siu berdiri hendak mengantarnya, tapi Yeui menolak, lalu sendirian berjalan keluar dengan langkah lebar. Setiba diundak-undakan batu di depan istana, tanpa terasa langkahnya diperlambat ia bermaksud menoleh untuk melihat apakah kobok ia menyusul keluar atau tidak. Tapi mengingat Seng Paman dan Bibi mungkin juga berada di belakang, rasanya tidak enak untuk berpaling. Selagi ragu, mendadak didengarnya kobok fa berseru, tunggu sebentar Toako Yeui sangat girang, cepat ia berhenti dan menoleh. Dilihatnya kobok ia sedang berlari menyusul kemari, dengan rasa berat ia berkata, apakah Toako benar-benar akan berangkat begini saja sedapatnya Yeui menahan gejolak perasaannya ia. Ia menganggup pelahan, bokya lantas mengangsurkan sesuatu benda dan berkata, barang ini boleh kau bawa saja, untuk apa tanya Yeui setelah menerima barang itu dan dilihatnya adalah satu biji mutiara, yaitu pitokcu. Ini kan mutiara tanda pertunangan Toako, masakah sudah lupa ujar bokya sambil tersenyum getir? Yeui lantas mengembalikan mutiara itu ke tangan bokya, katanya dengan serius, dia adalah putri musuh, tidak nanti menikah denganku, masa Toako tidak menghendaki lagi barang ini tanya kok bokya dengan tertawa. Boleh kau kembalikan ke Hekpo sana, kata Yeui. Masa Toako dapat melupakan Lin Hin Kiok tanya bokya dengan ragu. Menyinggung Lin Hin Kiok, Yeui lantas terkenang kepada masa lalu ketika masih kanak-kanak dahulu, hubungannya dengan Lin Hin Kiok sungguh sangat mesra dan sukar dilupakan betapapun Yeui tidak biasa berbohong, maka ia menjadi sukar menjawab pertanyaan bokya tadi. Melihat sikap Yeui itu, bokya menghela nafas, katanya, lebih baik Toako simpan saja Pito Acu ini, sebab apa tanya Yeui. Kapan-kapan kalau Toako sudah dapat melupakan Lin Hin Kiok barulah kau serahkan kembali mutiara ini kepadaku dan akan ku wakilkan mengembalikannya ke Hekpo, tapi kalau Toako tetap tak dapat melupakan Nonalin, hendaknya mutiara ini tetap kau simpan, katak bokya. Jika tidak ku terima ujar Yeui. Jika tidak kau terima berarti selamanya kau akan melupakan Lin Hin Kiok, kata bokfa dengan tegas. Yeui pikir tidaklah pantas menipu orang dan dirinya sendiri, betapapun dirinya memang tak dapat melupakan Lin Hin Kiok, terpaksa ia terima mutiara itu untuk menunjukkan perasaannya. Ketika dia menerima mutiara itu, dilihatnya air muka kobokya berubah pedih sedapatnya Yeui menahan perasaannya dan berkata, Yaji, selamat tinggal jangan kau panggil lagi Yaji padaku seru bokya mendadak dengan gusar. Yeui diam saja, segera ia membalik tubuh hendak melangkah pergi pada saat itulah tiba-tiba dari luar beramai-ramai masuk satu rombongan orang. Apakah Sam Yap Siang Jin ingin menemui ayah terdengar bokya menegur? Yang berjalan paling depan adalah seorang lelaki setengah baya berjubah kaum Tosu, alis tebal dan matu besar, pedang tersandang di punggung, kelihatan gagah perkasa dan jelas kelihatan seorang pertapa yang beribadat. Di belakang Tosu ini mengikut tujuh orang lelaki kekar berdandan sebagai wisu, pengawal, semuanya kelihatan tangkas. Yeui melihat sorot metle, Tosu yang disebut Sam Yap Siang Jin itu buram seperti orang linglung, ia menjadi heran mengapa orang yang hebat ini bisa bermata sayu begini. Terdengar Sam Yap Siang Jin menjawab dengan suara kaku, ada urusan penting inginku hadap Tai Chiang Kun, sembari bicara, tanpa berhenti ia membawa ketujuh wisu tadi lewat ke sana, karena terhalang jalannya, terpaksa Yeui merandek dan menyisi ke samping. Sam Yap Siang Jin ini adalah jago pengawal bayaran yang khusus diundang oleh Tosu, kedudukannya sangat tinggi, setiap saat boleh masuk keluar istana dengan bebas untuk menghadap Tai Chiang Kun. Tapi kok bok ya lantas menghadang di depan Sam Yap Siang Jin, ucapnya dengan tertawa, untuk menghadap ayah, kan tidak perlu Siang Jin membawa wisu Sam Yap Siang Jin seperti tidak mendengar teguran itu, ia masih terus berjalan ke depan, bok ya menjadi tidak enak untuk merintanginya, terpaksa ia mengagus ke samping. Mendadak. Dilihatnya ketujuh wisu itu sama sekali tidak dikenalnya, cepat ia membentak. Kalian berhenti semua seketika berubah air muka ketujuh wisu itu, tapi mereka tetap tidak berhenti. Dengan sendirinya kok bok ya menjadi curiga, ia melompat ke depan ketujuh wisu itu sambil merentangkan kedua tangannya, hanya Sam Yap Siang Jin saja yang dibiarkan lewat. Sam Yap Siang Jin seperti tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya, ia masih terus melangkah ke depan. Sam Yap Siang Jin teriak salah seorang yang paling tua di antara ketujuh wisu itu, suruh bocah ini menyingkir baru sekarang Sam Yap Siang Jin berpaling, seperti orang bingung ia berkata, biarkan mereka masuk kemari, tapi kok bok ya cukup cerdik, ia menegas, apakah kalian ini pengawal Tai Chiang Kun ketujuh wisu itu sama mengangguk? Maka bok ya lantas tanya pula, dan tahukah kalian siapa diriku? Ketujuh orang itu melengak, yang paling tua tadi cepat menjawab dengan agak relagapan tentunya Siocya ha, sudah tentu Siocya, mengapa kalian tidak berani memastikannya jengek kok bok ya? Melihat si Nona sudah curiga, ketujuh orang itu menjadi khawatir, seorang lagi yang bermata agak menegak lantas merahung, menyingkir ia mengira lawan hanya seorang anak perempuan dan mudah ditundukan, segera sebelah tangannya mendorong ke depan. Tapi mendadak tangan kok bok ya balas memotong ke pergelangan tangan orang secepat hilat. Seorang lagi yang berperawakan sama dengan lelaki yang menyerang itu agaknya lebih cerdik, begitu melihat gerak serangan kok bok ya itu, segera ia menyadari ketemu lawan keras, cepat ia pun menambok dengan telapak tangannya sambil berseru. Silakan menyingkir Siocya serangannya sangat cepat, terpaksa bok ya menyerang sambil menangkis, walaupun begitu tabasan tangannya tetap mengenai pergelangan tangan wisu bermuka bengis tadi dengan tepat, sedangkan telapak tangan yang lain sempat menangkis serangan musuh yang lain. Wisu bermuka bengis itu mati kutu seketika, sama sekali tak bisa berkutik karena tertabas, bahkan terus terpegang oleh si Nona. Orang yang menyerang itu pun tidak menyangka seorang anak darah memiliki tenaga dalam sekuat ini, dia tergetar terpental dan hampir saja jatuh tersungkur. Perubahan kejadian ini timbul mendadak, kelima wisu yang lain tidak sempat menghiraukan kedua kawannya yang kecundang itu, berbareng mereka berlari ke arah kosyu sana. Saat itu Yeui belum lagi keluar pintu, segera ia tahu gelagat jelek, ia yakin ketujuh wisu itu pasti pembunuh gelap, selagi ia hendak menerjang ke sana untuk membantu, mendadak dari belakang ruangan tamu berlari keluar tiga orang jago pengawal dan bergabung dengan wisu yang sudah berjaga di belakang kosyu tadi, seluruhnya ada tujuh orang, mereka mengelilingi kosyu dan istrinya di tengah. Nyonya Ko, Giyok Chiang Sian Chu, yang semula kelihatan lemah lembut itu kini telah berubah menjadi gagah perkasa, dia berdiri sejajar dengan kosyu dan mengawasi gerak-gerik musuh. Dalam pada itu Bokya sudah menutup roboh wisu yang bermuka buas tadi, seorang lagi sempat dikebut oleh lengan bajunya dan mengenai Nui Muahiatnya serta roboh terjungkal. Hanya sekali dua kali bergerak saja Ko Bokya sudah merobohkan dua penyatron itu, lalu kelima penyatron lainnya juga lantas mulai bergebrak dengan para pengawal kosyu. Bokya berpaling memandang Yeui sekejap, dilihatnya anak muda itu masih berdiri melenggong, segera ia mengomel, untuk apa kau berdiri di situ cepat kau pergi ke sana dan melindungi pek kau, seru Yeui dengan gugup berbareng ia terus berlari maju. Bokya tahu kelima penyatron tadi pasti bukan lawan para pengawal ayahnya, maka ia tidak tergesa-gesa ketika lewat di samping Sam Yap Siang Jin, dilihatnya orang hanya menyaksikan saja pertarungan orang banyak itu tanpa bergerak, dengan gemas ia lantas menghardik, apakah kau orang mampus? Pada saat itulah mendadak terdengar jeritan ngeri susul-menyusul, berbareng terdengar suara belak beluk, suara orang roboh yang ramai. Bokya terkejut dan cepat memburu ke sana, hanya sekejap saja entah kira bagaimana ketujuh jago pengawal ayahnya yang tidak rendah ilmu silatnya itu telah roboh seluruhnya dan tak bisa berkutik. Hampir bersama Yeui dan Bokya melompat ke depan Kousiu untuk melindunginya dan menghadapi kelima penyatron yang lihai itu. Lekas pekbo membawa pehu ke belakang, di sini ada Tici dan Yaji, seru Yeui. Tadi tahu Kung Fu Bokya lebih tinggi daripada dirinya, maka cepat ia membalik ke sana untuk bergabung dengan Giyok Chi yang siancu dan hendak membawa Kousiu ke ruangan belakang, lekas kau bantu Yeui saja dan jangan lurus kami seru Giyok Chi yang siancu, kuatir. Nadanya jelas sangat menguatirkan kelihayan kelima penyatron itu. Karena serangan Bokya tadi, kelima penyatron itu sama melompat mundur mereka tahu betapa lihainya serangan si Nona dan tidak berani sembarangan melawannya. Segera Bokya hendak menghantam pula, tapi mendadak telapak tangan terasa kaku, seperti matiasa, lalu terdengar si penyatron yang berusia paling tua tadi berucap dengan suara seram, jika ingin mati dengan pelahan, hendaknya kau duduk di pinggir sana dan istirahat dulu. Dalam sekejap itu Bokya merasa telapak tangannya semakin kaku dan tak dapat bergerak lagi, keruan ia terkejut, serunya, apakah kalian si Hoa hehehe, kami memang Hoa Bunjitok, ketujuh racun dari perguruan Hoa, jawab si penyatron tua dengan terkekeh-kekeh. Apakah ketujuh pengawal kami terluka oleh senjata rahasia Hemsah, siya yang kalian tanya Bokya pula dengan gemas? Kalau Nona sudah tahu, silahkan merasakan juga kelihayan Hemsah siya yang kami ini ujar si penyatron tua. Hemsah siya eh hage atau pasir membidik bayangan adalah sejenis senjata rahasia yang sangat lembut, asalkan kelihatan bayangan orang, pasir berbisa itu dapat dihamburkan bahkan sangat jitu, hampir tidak pernah meleset. Maka baru habis ucapan penyatron tua itu, mendadak dari depan dadanya menyambar keluar cahaya mengkilat dengan kecepatan luar biasa dan sukar untuk dihindarkan. Namun Ginkang Kogokya lain daripada orang lain, sebelumnya ia juga sudah berjaga-jaga, maka pada saat yang tepat ia sempat meloncat ke atas. Akan tetapi baru saja tubuhnya mengapung setengah jalan, mendadak terasa tenaga tidak mau menuruti kehendaknya, sedikit merandek itu saja kedua kakinya lantas termakan oleh senjata rahasia yang sangat lembut dan berbisa itu. Hemsah sia yang terbuat dari pasir berbisa yang sangat halus, dalam sekejap itu beratus biji pasir berbisa sama bersarang di bagian betis Kogokya yang putih bersih itu, seketika juga racun lantas menjalar, tanpa ampun lagi Kogya terbanting jatuh ke bawah. Keruan Yewi terkejut, cepat ia memburu maju, melolos pedang dan menabas, beberapa gerakan itu hampir dilakukannya pada saat yang sama, sekaligus ia menusuk kelima penyateron itu. Awas senjata rahasia mereka seru Kogokya yang tergeletak di lantai itu, berusahalah jangan sampai didekati mereka menghadapi musuh tangguh, sedikitpun Yewi tidak berani ayal, segera ia mengeluarkan jurus tidak ada tandingannya, Butekiam. Karena diserang secara mendadak oleh Yewi tadi, kelima penyateron itu sudah rada kelabakan, kini mendadak Yewi berganti jurus serangan pula, selagi mereka hendak menggunakan senjata rahasia Hemsah Siaeng, tahu-tahu cahaya gelap mengurung tiba dari atas kepala. Kejut kelima orang itu tidak kepalang, berbareng mereka menghamburkan pasir berbisa, seketika entah berapa ribu atau laksan biji pasir halus berhamburan seperti hujan. Akan tetapi, aneh juga, tiada satu pasir pun yang mengenai Yewi, selagi kelima penyateron itu terkesiap bingung, tahu-tahu hiantiat Mokyam, pedang kayu besi Yewi sudah menyambar tiba hampir pada saat yang sama tulang pun tak kelima orang itu terpukul remuk. Hampir berbareng kelima orang itu menjerit ngeri, semuanya roboh terkapar sambil merintih kesakitan. Cepat Yewi membalik tubuh dan membangunkan Kou Bokya, tanyanya dengan khawatir, Bek, bagaimana kau jangau urus diriku, letas kau cocok jin Tiong Hiap Siam Yap Siam Jin dengan jarum, seru Bokya. Dalam pada itu Giyok Chiang Siam Chu juga sudah memburu tiba, ucapnya dengan air, metu berberai, Ya Ji, kau, kau, sekuatnya Bokya bertahan, ucapnya dengan tertawa, Bu, di luar masih ada penyateran yang lain, harap ibu memberikan sebatang jarum kepada Tua Kou Giyok Chiang Siam Chu selalu membawa jarum, ia memberi sebatang kepada Yewi. Dengan jarum itu Yewi menusuk Jang Tiong Hiap di atas bibir Siam Yap Siam Jin seketika pikiran Siam Yap Siam Jin menjadi sadar, dengan bingung ia bertanya, Hi, apa yang terjadi barusan? Bokya mendahului berteriak, Lekas Siam Jin memerintahkan barisan pengawal menjaga rapat sekeliling istana, awas terhadap kawanan pembunuh gelap, Ingat, suruh mereka jangan menghadapi musuh secara muka berhadapan muka, sesudah Siam Yap Siam Jin berlari pergi, Kou Bokya berkata pula dengan menghela nafas, To'ako, hendaklah kau bawa diriku ke dekat kelima orang itu, Yewi memondongnya, baru sekarang diketahui telapak tangan kiri nona itu sudah biru hitam dan telah menjalar hingga siku, kakinya juga biru menakutkan. Ketika melihat keadaan kelima penyateron yang tak bisa berkutik itu, Bokya menghela nafas terkejut, waktu Yewi memandang ke sana, tertampak kulit di bagian leher mereka pun berwarna biru tanda seperti warna biru di kaki Kou Bokya. Hi, kenapa bisa jadi begini? Tanyanya. Pasir berbisa mereka sebenarnya hendak menyerang dirimu, tutur Bokya dengan menyesal, tak terduga pasir itu telah melengket pada pedangmu, ketika pedangmu menghantam tulang pundak mereka, pasir yang melengket di batang pedang ikuti meresap ke dalam kulit daging mereka kelima penyateron itu sudah pingsan dan tak tahu lagi apa yang terjadi. Diam-diam Yewi membayangkan betapa lihainya pasir berbisa itu, hanya sekejap saja hawa racun sudah meremles sampai di bagian leher, kalau tertunda sebentar lagi tentu akan menjelar ke seluruh tubuh dan jiwa tentu akan melayang. Ia jadi teringat kepada Bokya yang juga terkena pasir berbisa itu, cepat ia mendekati penyateron yang mengadu pukulan dengan Bokya tadi, ia membuka hiat sonia, setelah orang sadar, ia pencet pekwi hiat di bagian kuduknya, lalu bertanya dengan suara bengis, di mana obat penawarnya penyateron itu ternyata kepala batu, sama sekali tidak mau mengaku. Yewi menjadi tidak sabar, ia khawatir bila tertunda terlalu lama tentu akan membahayakan Kobokya, maka ia menutup lagi hiat su keampuhan orang itu, dari bajunya digeledah keluar tujuh botol obat kecil, tapi tidak diketahui botol mana yang berisi obat penawar racun pasir, segera ia menutup pula tian tut hiat orang itu. Tian tut hiat adalah hiat su yang menghubung urat tangan dengan hulu hati, bila tertutup, sekujur badan rasanya seperti dirambati dan digigiti oleh beratus ribu semut, sakit dan gatalnya luar biasa. Penyateron itu tahu siksaan apa yang akan dirasakannya, cepat ia berkata, botol ketiga adalah obat yang dapat menghapuskan hawa berbisa di tubuhnya, hanya sekejap itu saja orang ini sudah kesakitan setengah mati hingga mukanya pucat menginjak sekali depak yeui memukah hiatu orang yang ditutupnya tadi, ia mengambil obat botol ketiga dan diminumkan kepada kobok dia. Kosyul dan istrinya juga kebuah akan melihat putri kesayangan keracunan akan tetapi mereka pun tak berdaya. Tidak lama kemudian, hawa beracun di tangan kobok ia sudah hilang seluruhnya, ia menghela nafas, katanya, liai amat racun ini, hanya mengadu tangan saja dengan diadan racun lantas merembes masuk melalui kulit. Kalau tidak ku tahan dengan tenaga dalam, saat ini jiwaku mungkin sudah hamblas, yeui tidak menduga ketujuh orang yang tampaknya tidak ada sesuatu yang istimewa ini ternyata memiliki kemahiran menggunakan racun seliai ini dan sukar untuk dipercaya, biasanya seorang ahli racun tentu ada ciri-ciri khas, tapi ketujuh orang ini tiada sedikit pun tanda begitu sehingga kobok ia tidak berjaga-jaga dan terperangkap. Karena hawa beracun sudah hilang dari tubuh si nona, yeui berkata dengan tertawa, bagaimana kalau kupapah kau bangun jangan, jawab kobok ia sambil menggeleng, racun pada kakehku belum punah, aku belum dapat berdiri, akan tetapi kakinya tertutup oleh kain baju sehingga tidak kelihatan. Mungkin sudah baik kan, bolehkah ku lihat pinta yeui berkata pelahan bok ia menarik kain bajunya sehingga kelihatan betisnya yang biru dan tambah menakutkan ia menghela nafas pelahan dan berkata, sia-sia saja ku tahan dengan sepenuh tenaga, tapi hawa beracun masih terus menjalar sedikit demi sedikit. Emilah molem, biru hantu, dari benua barat, pernah ku saksikan orang mati seketika oleh karena racun ini, lekas kau minta obat penawarnya kepada penyatron itu, jangan terlambat lagi seru kosiu mendadak dengan nada khawatir dan terkejut. Yeui juga terkesiap, ia khawatir kobok dia tak tertolong lagi, cepat ia cengkeram penyatron itu dan membentaknya, lekas serahkan obat penawarnya jika tidak inginku siksa kau orang itu menggeleng dan menjawab, aku sendiri tidak mampu menawarkan racun itu, Giyok Cian Sian Chu juga cemas, serunya, lekas keluarkan obat penawar, ketahuilah saudaramu sendiri juga terkena racun biru ini tapi penyatron itu tetap menggeleng dan menjawab, biarpun saudaraku sendiri juga tak dapat ku tolong, dusta bentak yeui dengan gusar. Mendadak ia perkeras pegangannya sehingga tangan orang itu tertelikung, saking kesakitan orang itu mencucurkan keringat dingin. Akan tetapi ia bertahan sekuatnya tanpa merintih sedikit pun untuk memperkuat keterangannya bahwa racun biru hantu itu memang tidak ada obat penawarnya. Tidak ada gunanya kau paksa dia, to aku, ucap kobok ya dengan suara lemah, lebih baikkah sadarkan saudaranya dan menanyai mereka saja, yeui, pikir benar juga saran ini, bisa jadi orang ini pantang sesuatu dan tidak berani mengaku terus terang, tapi saudaranya terkena racun, demi keselamatan sendiri mungkin dia mau bicara. Segera ia mendekati kelima orang yang menggelep tak tak berkutik itu, ia coba memeriksa, seketika ia menjadi sedih, ucapnya dengan lemas, mereka, mereka sudah mati semuanya, dilihatnya sekujur badan kelima orang itu sama berubah warna biru, begitu menyolok warna birunya sehingga bersemuh hijau, padahal mereka baru bicara sebentar, warna biru yang tadi baru sampai di bagian leher kelima orang itu kini sudah menjalar ke seluruh tubuh, sungguh cepat luar biasa penyebaran racun biru hantu itu. Jadi saudaraku benar-benar keracunan biru hantu seru si penyetron pertama tadi dengan ketakutan. Memangnya kami bohong padamu ujar Giyok Ciam Siam Chu dengan mencucurkan air mati memikirkan keselamatan bok dia. Kosyu tahu betapa lihainya racun biru itu, tampaknya putri kesayangan yang jelita itu segera juga akan mati, ia jadi kesima dan tak berdaya. Penyetron bermuka buas tadi sangat memperhatikan keselamatan saudaranya, mendadak ia meraung, jika benar saudaraku mati, keluarga Hoa pasti tidak akan menyudahi urusan ini dengan kalian. Sebenarnya ada permusuhan apa antara kalian dengan kami ujar Yeui dengan gegetun, untuk apa kami mesti membuat celaka saudaramu, kan salah mereka sendiri, sekarang malahan ngaji juga, jika kau memang tidak bermaksud mencelakai jiwa saudaraku, hendaknya lekas kau keluarkan darah berbisa mereka dan lolohi mereka dengan obat kuat, lekas, lekas. Mungkin tidak keburu jika tertunda lagi, tergerak hati Yeui, cepat ia memondong bok ya ke pembaringan, ditanggalkannya sepatu dan kaos kakinya, dilihatnya warna biru hantu itu sudah menjalar sampai di bagian lekukan lutut, jelas bok ya sedang menahan menjalarnya racun dengan sekuatnya. Lekas ia angkat kaki bok ya yang putih mulus itu, mendadak ia menggigit tengah telapak kaki si nona, sebenarnya bok ya sudah merasa malu ketika sepatu dan kaos kakinya dilepaskan Yeui, sekarang kakinya digigit pula oleh mulut anak muda itu, keruan ia tambah jengah, walaupun begitu di dalam hati terasa sangat bahagia. Setelah telapak kaki si nona digigitnya hingga pecah, sekuatnya Yeui lantas mengisapnya, hanya sebentar saja ia sudah meludah belasan kumur darah berwarna biru, lambat laun warna biru di kaki bok ya juga menghilang dan kembali pada warna putih ke abu-abuan. Segera Yeui mengisap pula darah biru pada kakinya yang lain. Dalam pada itu Giok Chiang Sian Chu juga sudah berlari ke kamarnya dan membawakan obat kuat dan air bersih. Waktu Yeui berkumur mencuci mulut, Giok Chiang Sian Chu juga sibuk memberi minum obat kuat kepada ko bok ya. Pengmatai Chiang Kun adalah pembesar yang diagungkan pada pemerintahan zaman ini, di rumahnya tentu saja tersedia banyak sekali obat kuat pemberian raja, dengan cepat bok dia telah diberi minum beberapa jenis obat kuat yang mustajab. Kosyu sangat terharu, ia pegang pundak Yeui dan berkata, sedemikian kau berusaha menolong puteriku, sungguh kami suami istri sangat berterima kasih padamu, mendadak terdengar si penyaturan bermuka buas tadi berteriak, Hi, bocah itu. Setelah kau tolong si budak mengapa tidak kau tolong saudaraku kan sudah ku katakan sejak tadi, mereka sudah mati semua jawab Yeui dengan menyesal. Apakah tubuh mereka bersemuh hijau tanya penyaturan yang lain? Ya, samar-samar di antara warna biru juga bersemuh hijau, jawab Yeui. Oh jika begitu memang benar mereka telah mati, teriaksi muka buas. Bocah keparat, harus kau ganti nyawa mereka sembari bicara ia terus menangis sedih, tampangnya kelihatan buas, tapi hatinya ternyata lunak. Diam-diam Yeui menaruh hormat terhadap perasa persaudaraan mereka. Sebaliknya si penyaturan yang satu lagi meski berwajah bajik tapi sama sekali tidak memperlihatkan rasa sedih, ia malah memaki, mati biar mati, kenapa mesti menangis? Sudah delapan orang yang kita binasakan, masih ada untung bagi kita, ketujuh pengawal kosiu tadi memang sudah mati terbunuh oleh musuh, maka Yeui menjadi heran atas ucapan orang, ia coba tanya, di pihak kami hanya mati tujuh orang, mana ada delapan bukankah masih harus ditambah? Dia teriak penyaturan itu sambil menudinggok dia. Omong kosong dan berat Yeui, racunnya sudah punah, masa kau katakan dia sudah mati? Hahaha penyaturan itu tertawa, racun biru hantu keluar jahua tidak ada obat penawarnya, siapa yang kena harus mati? Masa Buddha setan ini masih berharap akan hidup Yeui menjadi khawatir, ia tahu si muka buas berhati lebih baik dan dapat diajak berunding, segera ia mendekatinya dan memapahnya bangun, tanyanya, apakah benar perkataan saudaramu itu si muka buas mengangguk? Jawabnya, betul, anak darah itu jangan harap akan hidup lagi, air muka Yeui berubah pucat, serunya, tadi bukankah kau bilang ada care untuk memunahkan racunnya? Racun biru hantu itu tidak terdapat obat penawarnya di daerah Tionggoan sini, tutur si muka buas. Tapi teteslah darah berbisa dikeluarkan lalu diberi minum obat kuat, jiwanya dapat dipertahankan setengah bulan, lewat waktu setengah bulan, bila racun bekerja lagi, maka tak dapat ditolong lagi, apakah kalian orang dari negeri iwu, daerah Sinti yang sekarang tanya kosyu, orang itu menunduk tanpa menjawab. Yeui menyeletuk, dari mana penghutau racun biru hantu ini adalah barang berbisa keluaran khusus negeri iwu, tutur kosyu. Pernah satu kali mereka memperalat orang Tionggoan untuk mencelakai diriku dengan racun ini, tapi usaha mereka gagal, yang binasa adalah pengawal lain. Tak terduga sekarang mereka memperalat pula Hoa Bunjip Tok untuk mencelakai diriku dan tak terduga bahwa sekali ini anak perempuanku yang menjadi korban, saking cemasnya yeui menggoyang-goyangkan tubuh si muka buas dan berteriak, apa benar-benar tidak ada obat penawarnya? Lekas katakan atau ku binasakan kau sekarang juga, mau bunuh atau apa saja boleh terserah padamu, yang pasti kami memang tidak mempunyai obat penawarnya, sekalipun di negeri iwu kami juga tidak terdapat obat penawarnya, percaya atau tidak terserah padamu, kata orang itu dengan serius. Yeui menjadi berduka dan mendekati Bokya bersama kosyu. Melihat tayah bunda dan Yeui sama sedih bagi keadaannya, Bokya lantas menghiburnya. Jangan khawatir, kalau jiwaku masih tahan 15 hari lagi, tentu racun dalam tubuhku dapat dipunahkan, apa betul seru Yeui dengan girang? Tentu saja betul, masa ku bohong padamu, ujar Bokya dengan tersenyum. Cuma untuk ini harus bikin repot to aku, tanpa dikir Yeui berkata, jangankan cuma membuat repot, biarpun terjun ke dalam air mendidih atau masuk lautan api juga akan kulakukan, ucapan yang terlalu mesra ini membuat malu pada kau Bokya, dengan muka merah ia menunduk Giyok Chi yang siancu lantas berkata dengan tertawa, Ya Ji, apakah racun dalam tubuhmu benar-benar dapat dipunahkan? Pelahan Bokya mengangkat kepalanya dan menjawab, kan masih ada pamansu di Sionggo Taisan masa kita takut barang berbisa segala ah, memang benar, kenapa tidak ku ingat padanya seru Yeui sambil mengetuk dahi sendiri Suputku berjuluk Tabib Sakti dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Meski ia pun diberi poyokan sebagai Suput Kiu, tapi kalau dia mau memberi obat mujarab kepada Bokya untuk menyelamatkan jiwanya, tentunya jiwa Sinona pasti juga akan ditolongnya. Berpikir demikian, legalah hati Yeui, berseri-seri pula mukanya. Tapi Kou Siu tidak tahu tokoh macam apakah Suputku itu, namun ia pun ikut senang demi melihat Yeui bergirang, segera ia berkata, jarak Sionggo Taisan dari sini kira-kira 10 hari perjalanan, karena Ya Ji tidak dapat berjalan, terpaksa harus membuat susah yantit, baik waktu maupun tenaga, Ah, jangan paman bicara demikian, ujar Yeui, kalau tidak ada adiknya, saat ini jiwaku mungkin sudah melayang, apapun juga dan betapa sulitnya pasti akan kukawal dia ke Sionggo Taisan dan minta Suputku mengobati dia, jika kau yang mengawal Ya Ji ke sana, aku tidak perlu khawatir apapun, kata Gyeok Chiang Sian Chu. Waktu sangat berharga, boleh sekarang juga kalian berangkat saja, segera Yeui memondongko Bokya, Gyeok Chiang Sian Chu juga lantas memerintahkan menyediakan kereta kuda. Bokya memikirkan keselamatan Seng Ayah, dengan khawatir ia berkata, sesudah ku pergi, selanjutnya Ayah harus tambah waspada, jangan sampai kemasukan pembunuh gelap lagi, selama 20 tahun ini sedikitnya sudah ratusan kali Ayah hendak dibunuh, tapi setiap kali selalu selamat, apalagi yang perlu ditakuti Ayah Ujarko Siu dengan sewajarnya, justru ku harap kau akan letak sembuh agar Ayah tidak khawatir senantiasa, Bokya menggeleng, katanya, kini pihak LWU mempunyai jago kelas tinggi dari agama sesat yang mahir ilmu membuat tidur, hipnosa, seperti Sem Yap Siang Jin tadi yang juga kena dikerjai. Musuh, keadaannya tampak lingelung seperti kehilangan kesadaran sehingga para penyatron tadi dibawa masuk kemari. Maka Ayah harus tambah waspada, penjagaan hendaknya diperketat, jangan berhadapan muka dengan muka bila ketemu penyatron lagi agar tidak terpengaruh oleh ilmu sihir mereka, juga para pengawal diperingatkan agar hati-hati terhadap ilmu sihir musuh, selain itu juga harus hati-hati terhadap keluarga Hoa, Ko Siu mengangguk, katanya dengan tertawa, ya, ku tahu, lekas berangkatlah kalian, jangan menghuatirkan Ayah di sini, sedapatnya mengusahakan penyembuhanmu sendiri, ingatlah Ayah hanya mempunyai seorang anak perempuan saja, kereta sudah siap, Yewi dan Kobokya duduk bersanding di dalam kereta, Syaisnya adalah pengendara pilihan di kota Raja, gagah perkasa dan baru berumur 30-an. Namun sudah kenal semua jalan di seluruh negeri. Setelah memberi pesan seperlunya, segera Syais melarikan kuda kereta itu secepat terbang. Sesudah kereta berangkat, Ko Siu berkata kepada Seng Istri, para penyatron ini jelas telah diperalat komplotan jahat, masih sisa dua orang, bila mana mereka mau insaf akan kesalahannya, biarlah kita bebaskan mereka. Giyok Chiang Siam Chu mengangguk setuju, dia mendekati kedua orang tadi dan mendam berat serta menasehati mereka. Setelah kedua orang itu menyatakan penyesalan mereka, dibukalah Hyatsu mereka yang tertutup itu dan dilepaskan pergi. Sepanjang perjalanan, karena keadaan Bokya lemas tak bertenaga, maka setiap keperluannya diladani sendiri oleh Yewi. Tentu saja si Nona sangat berterima kasih. Suatu hari mereka sudah keluar Kiyong Kuan, salah satu gerbang tembok besar di perbatasan di luar benteng sana adalah jalan raya yang sepi dan jarang dilalui orang. Syais melarikan keretanya terlebih cepat sehingga menimbulkan kepulan debu yang tebal seperti kabut. Baru sejam perjalanan, seluruh kereta sudah berlapiskan debu kuning yang tebal, muka dan kepala Syais juga bermandikan debu sehingga sukar dikenali. Di dalam kereta Kobokya sedang tidur nyenyak, Yewi lagi duduk dengan memejamkan mata. Mendadak kereta berhenti, terdengar pengendara lagi berteriak, minggir. Lekas minggir, Sampai belasan kali Syais itu berteriak, tapi kereta belum juga berangkat pula. Kobokya terjaga bangun, dengan metu sepat ia bertanya, ada apa? Toako Yewi membetulkan selimut tipis di tubuh si Nona, jawabnya dengan tertawa, tidur saja, akan kulihat keluar. Kobokya sangat terhibur mendapat pelayan sebaik ini dari anak muda itu, sorot matanya memancarkan cahaya bahagia. Yewi membuka pintu kereta, lalu bertanya kepada Syais, terjadi apa ada serombongan orang liar dengan tubuh coreng-moreng mengadang di tengah jalan, tutur si kusir. Waktu Yewi memandang ke depan sana, benarlah dilihatnya segerombolan lelaki telanjang dengan badan penuh corat-coret dan beraneka warna, semuanya cuma memakai kain penutup bawah badan sebatas lutut, berpuluh orang berkerungun di tengah jalan sehingga berwujud suatu lingkaran dan sedang berlompatan kian kemari. Yewi hendak mencari keterangan dan menyuruh mereka menyingkir ketika ia turun dari keretanya dan mendekati rombongan orang itu mendadak lompatan orang-orang itu bertambah cepat malahan terdengar suara mereka yang mirip orang meratap dan memilukan. Karena suara yang tidak enak didengar itu, melihat pula warna-warni yang mengaburkan pandangan itu, seketika Yewi merasa kepala rada puning, kelopak metle, terasa berat, rasanya mengantuk keadaan ini membuatnya terkesiap, cepat ia mengerahkan tenaga dan membentak sekerasnya, berhenti karena bentakan yang menggelegar ini, serentak kawanan orang bercoreng-moreng itu sama berhenti berjinkrak. Begitu mereka berhenti menari, pengaruh warna di tubuh mereka yang menyesatkan pikiran itu pun hilang, seketika benak Yewi jadi jernih lagi, diam-diam ia mengerahkan lewakang dan memusatkan pikiran, ia mendekati mereka dengan langkah lebar dan bertanya, untuk apakah kalian menghadang di tengah jalan raya? Orang-orang bertelanjang dan berwarna-warni itu berkauk-kauk sambil menuding ke sana kemari entah apa yang dikatakan. Yewi tahu mereka sedang bicara padanya, tapi sekata saja tidak dipahaminya, terpaksa ia memberi syarat tangan, maksudnya supaya mereka menyingkir ke tepi jalan, berbareng ia pun berteriak, minggir. Hendaknya kau minggir, tapi orang-orang itu tetap tidak mau menyingkir mereka menggeleng dan tetap berteriak-teriak. Yewi menjadi gemas, sungguh kalau bisa dia ingin mengusir mereka satu persatu. Tiba-tiba di tengah kerumunan orang banyak itu muncul seorang tua berbaju kelabu, melihat dandanan orang tua ini seperti bangsa Han, dengan girang Yewi lantas menyapa, Eh, Lut Yang, Pak Tua, tolong suruhlah mereka menyingkir air muka orang tua itu tampak sedih, jawabnya sambil menggeleng, tidak mungkin, tidak nanti mereka mau menyingkir sebab apa? Tanya Yewi. Ada seorang pemuda suku bangsa mereka mendadak jatuh di tengah jalan dan akan mati, tutur si kakek. Menurut kebiasaan adat suku mereka, kawan-kawannya harus menyatakan berduka cita selama tiga hari dengan mencoreng-moreng tubuh mereka, dengan demikian barulah harwah pemuda itu akan naik ke surga, kalau tidak, matinya akan masuk neraka dan selamanya tak bisa menipis lagi, mereka tergolong suku bangsa apa dan bicara dalam bahasa apa? Tanya Yewi. Mereka ini suku Uday, bicara bahasa Uday mungkin cuan tidak paham, kata kakek itu. Yewi menggeleng, lalu ia berpaling dan tanya si kusir, apakah kau tahu suku Uday tahu? Jawab si kusir, orang Uday gemar menjimat dan baka mantra segala dengan cara-cara yang aneh, pernah satu kali, selagi si kusir mengoceh hendak bercerita panjang lebar untuk membuktikan pengalamannya yang luas, cepat Yewi memberi tanda agar jangan banyak omong, lalu katanya terhadap si kakek, pemuda itu sakit apa air muka si kakek tampak berubah takut, tuturnya, wah, selamanya tak pernah kulihat penyakit aneh begini. Ketika kami sedang menempuh perjalanan bersama suku bangsa mereka, mendadak pemuda itu jatuh tersungkur, lalu bergulingan di tanah sambil menjerit, suaranya makin lama makin kecil dan sangat menyeramkan, sekarang sudah tak bisa bersuara lagi, tampaknya sudah hampir menghembuskan napas terakhir, keadaannya sangat mengenaskan dan harus dikasihani, diam-diam Yewi membatin, bila ditinjau dari keadaan pemuda yang sakit itu, jangan-jangan karena hiat sonnya, tertutup oleh tokoh dunia persilatan sehingga keadaannya sangat tersiksa, dengan simpatik ia lantas berkata, apakah boleh ku periksa keadaan pemuda itu, apakah cuan ini seorang tabib tanya si kakek, Yewi menggeleng, jawabnya, coba tunjukkan padaku, mungkin dapat ku sembuhkan dia, cepat si kakek berlari ke sana dan berbicara sejenak dengan orang-orang yang bercoreng-moreng itu, lalu orang-orang itu kelihatan bergirang, serentak mereka memberi jalan sambil berteriak-teriak. Si kakek lantas berkata kepada Yewi, mereka menyatakan, apabila si yang kong, cuan, dapat menyembuhkan anak muda ini, segenap suku bangsa mereka akan sangat berterima kasih, sebab anak muda ini adalah putra kepala suku mereka, aku tidak tahu akan berhasil atau tidak, tapi akan ku coba, ujar Yewi. Dilihatnya di tengah jalan raya itu ada sehelai tikar yang menutupi sesuatu yang kelihatan agak menonjol. Cepat si kakek tadi menjelaskan, orang-orang ini khawatir yang sakit akan mati terjemur sinar matahari, maka ditutup dengan tikar, Yewi lantas mendekati tikar itu, tiba-tiba terdengar seruan kobok ya di dalam kereta, To'ako, jangan ikut campur urusan tetek bengek, marilah kita melanjutkan perjalanan dengan memutar. Yewi merandek, hal ini menimbulkan perubahan air muka si kakek, tapi kejadian ini tidak diketahui Yewi, dengan suara kerasia malah menjawab, tidak apa-apa, segera kita juga akan berangkat lalu ia menuju ke depan tikar dan berkata, coba singkirkan tikar ini, si kakek kelihatan ragu dan tidak berani mendekap sebaliknya menyurut mundur dua-tiga langkah, lalu memanggil salah seorang yang bertubuh coreng-moreng dan bicara sejenak, orang itu seperti ogah-ogahan, tikar itu lantas disingkapnya. Pengalaman mengembara di dunia kau-gau bagi Yewi boleh dikatakan masih sangat cetek, segala sesuatu itu ternyata tidak menimbulkan rasa curiganya, sebaliknya ia malah berharap akan dapat menyembuhkan anak muda itu secepatnya agar ia sendiri dapat lekas berangkat ke Siaungotaisan dilihatnya orang yang coreng-moreng itu memegang kedua ujung tikar dan disingkap secara mendadak seketika segulung asap hijau mengepul dan menjulang tinggi ke atas. Segera Yewi menyadari gelagat yang tidak menguntungkan cepat ia menahan apas, tapi sudah terlambat dia tetap sempat mengisap sedikit asap hijau itu. Waktu ia memandang ke bawah tikar, mana ada orang sakit segala, yang terlihat hanya sebuah tempayan perunggu dan entah benda apa yang dibakar di dalam tempayan itu, hanya sekejap itu saja orang yang menyingkap tikar itu mendadak jatuh terguling di tanah, kontan tak sadarkan diri seperti orang mati, mungkin cukup banyak asap hijau yang diisapnya, baru sekarang Yewi tahu benar bahwa semua ini hanya perangkap belaka, ia menjadi gusar, ia membalik tubuh dan mendekati si kakek, tapi tidak berani mendam perat, sebab kalau membuka mulut, bisa jadi asap berbisa itu akan terhisap, pula. Melihat Yewi tidak keroboh, kawanan orang bertubuh coreng-moreng seperti merasa heran, sedangkan si kakek lantas berteriak sambil terbahak, haha, apakah kau tahu siapa diriku Yewi tetap tutup mulut dengan kedua tangan mengepal, ia pikir sekali hantam harus mampuskan kakek jahat ini. Akan tetapi orang tua itu sangat licin, ia terus menyurut mundur sambil tertawa terkekoh-kekeh, serunya, percuma. Tidak ada gunanya bagaimu. Biarpun lukangmu maha kuat, dapat kau tutup mulut setian lamanya, tapi begitu kau bernafas, seketika kau akan roboh dan pingsan, apakah kau tahu obat lihai macam apa itu justru Yewi ingin tanya asap berbisa apakah itu, tapi sedapatnya ia bertahan agar tidak terpancing bicara oleh lawan, namun sekarang badan sudah dirasakan agak lemas, ia tahu asap yang terhisap tadi sudah menimbulkan pengaruh di dalam badannya, apabila dia menghantam si kakek sekuatnya, tentu ia sendiri pun akan jatuh pingsan. Kobok ia mendapat tahu apa yang terjadi di luar krepta dari laporan si kusir, ia menjadi khawatir dan berteriak, toh aku, bagaimana keadaanmu? Kau tidak apa-apa, bukan suaranya cemas dan sangat kelilisah, hati Yewi sangat terharu, matanya menjadi basah, pikirnya bila si Nona dapat bergerak sedikit saja, pasti dia akan menerjang kemari untuk membantunya. Teringat kepada keselamatan boknya, tanpa pikir ia terus berteriak, ayolah lekas kalian kabur saja. Lekas. Belum habis ucapannya, seketika kepala terasa pusing, kontan ia roboh dan tidak tahu lagi apa yang terjadi. Keruan bok ia sangat khawatir, teriaknya, toh aku. Toh aku siang kong roboh pingsan, lekas kita lari saja seru si kusir dengan khawatir. Selagi ia hendak melarikan keretanya, mendadak kobok ia membentaknya, berhenti. Tidak boleh lari, si kakek berbaju kelabu tadi terbahak-bahak serunya, betul juga. Yang bisa melihat gelagat adalah ksatria sejati. Lebih baik kalian ikut pergi saja bersama kami dan jangan berpikir akan kabur kerai pintu kereta tersingkap, kobok ia merambat ke tepi pintu dan bertanya dengan suara terputus-putus. Kat titik kalian telah hap, apakan dia tiba-tiba dilihatnya si kakek berbaju kelabu telah mengempit. Yeui yang tak sadar itu, tampaknya hendak dibawa pergi, apakah kau ini kosyo cia kesayangan tayu cia kun? Tanya kakek itu dengan tertawa. Bob ia tidak menjawab, sebaliknya ia lantas mendamperat, mana boleh kau perlakukan dia? Setasar itu mendadak, Bob ia menjerit marah, sebab si kakek terus membanting Yeui ke tanah sambil menjengek, hektometer, apakah hatimu sakit? Merasa berat, Bob ia mendelik murka, tapi sayang, sama sekali ia tak bertenaga dan tidak berdaya apapun, kalau tidak, bisa jadi kakek itu akan dibinasakan dan dicincangnya, si kakek terkekeh-kekeh senang, katanya pula, aku si Heksimput Hwe The Piksing bukanlah manusia yang berhati lunak, kosyo cia, sebaiknya kau turut perkataanku kalau tidak, jangan menyesal bila ku binasakan bocah ini, mendengar julukan Heksimput Hwe atau manusia berhati hitam tanpa kenal menyesal, diam-diam Bob ia merasa ngeri, ucapnya kemudian sambil menghela nafas, habis apa kehendak kalian si kakek cengkeram pula tubuh Yeui terus, dilemparkan ke dalam kereta, jengeknya, pokoknya nanti kau akan tahu sendiri, sekarang tidak perlu banyak bertanya, segera ia melarikan kereta itu ke jalan simpang sana, Bob ia menurunkan kerai pintu kereta, hatinya rada terhibur karena Yeui berada di sampingnya, meski dalam keadaan tak sadar seperti orang mati, kereta dilarikan dengan sangat cepat, dengan segala daya upayanya tetap Bob ia tidak dapat membuat kemudian Yeui siuman ia tidak tahu pemuda itu terbius oleh racun apa, tiba-tiba teringat olehnya Yeui menyimpan pitokcu, mutiara penolak racun, cepat ia merabah baju anak muda itu dan mengeluarkan mutiara itu serta diletakkan di depan hidungnya, pitokcu itu berwarna hitam gelap, tampaknya tidak berharga, tapi mengeluarkan semacam bau harum yang tipis dan aneh, bau harum inilah yang dapat menawarkan dan menolak racun. Hanya sebentar saja siumanlah Yeui, tentu saja kok Bob ia kegirangan, dirangkulnya anak muda itu dan dibisikinya, jangan bersuara, carilah akal untuk melarikan diri, berada dalam pelukan si nona yang harum dan lunak, seketika pikiran Yeui melayang-layang dan terangsang, tanpa terasa ia pun memeluk sekuatnya. Karena dipeluk, wajah Bob ia menjadi merah, tapi timbul semacam perasaan yang sukar dijelaskan dengan suara gemetar ia berbisik, kau, jangan kau, kereta itu diperlengkapi dengan segala peralatan yang mewah dan menyenangkan ditambah lagi guncangan yang seolah-olah berirama yang mudah menimbulkan aspirasi yang bukan-bukan. Sekonyong-konyong kereta itu berguncang keras satu kali sehingga Yeui terkejut dan cepat melepaskan tangannya, diam-diam ia mencela perbuatan sendiri yang tidak semestinya itu. Ia coba menggigit ujung lidah, lalu mengerahkan tenaga sekuatnya, tapi meski sudah berusaha sebisanya, tenaga tetap sukar terkumpul, ingin bangun berduduk saja tidak sanggup. Sampai agak lama barulah rasa malu Bob ia rada berkurang, ia tanya, bagaimana kau Yeui menggeleng kepala? Apakah ada kesukaran? Kata Bob ia pula dengan menunduk. Betapapun harus berdaya upaya untuk melarikan diri. Tapi sama sekali aku tidak bertenaga, ujar Yeui dengan menyesal. Hilang sama sekali tenagamu tanya Bob ia dengan suara tertahan. Yeui diam saja, diam-diam ia berusaha mengerahkan tenaga lagi, tenaga yang biasanya terpusat pada pusar atau perut. Melihat Yeui berusaha menghimpun tenaga hingga muka merah, tahulah Bob ia bahwa tenaga dalam anak muda itu memang benar-benar punah. Mau tak mau ia mengeluh, keadaanmu sekarang ternyata serupa denganku. Sampai lama sekali barulah lari kereta itu dihentikan dengan pelahan. Lalu Heksin put Hwe The Pitsing menyingkap kerai dan berseru, sudah sampai tempat tujuan, ayolah turun melihat Yeui hanya melotot saja padanya. The Pitsing berkata pula, he he, cepat juga kau mendusin nadanya tidak khawatir sedikitpun, seakan-akan sudah tahu biarpun Yeui sudah siuman juga takkan mampu melawan atau bertindak apapun. Dari sana datang seorang dan menegur, deto aku, siapa yang kau ajak kemari coba kau terka, jawab The Pitsing dengan tertawa. Orang itu pun ikut tertawa, jawabnya, wah, mana dapat ku terka, The Pitsing terus menjulurkan kedua tangannya ke dalam kereta, satu tangan satu orang, Yeui dan Bokya diseretnya keluar. Dalam pada itu hari sudah gelap, terdengar The Pitsing berkata pula kepada tawannya itu, marilah masuk ke dalam rumah saja, mereka berdua juga kenalan lamamu. Orang itu tertawa terkekeh, katanya, memangnya siapa mereka? Masa kenalan lama deriku si Hoa Lomo Bokya merasa suara orang sudah pernah dikenalnya, kini setelah mendengar orang menyebut namanya sendiri, maka taulah dia bahwa orang ini termasuk salah seorang Hoa Bunjitok yang mengadu tangan dengan dirinya tempoh hari. Di dalam rumah sana cahaya lampu terang benderang, itulah sebuah ruangan pendopo, di bagian tengah adalah sebuah meja panjang, The Pitsing melemparkan Yeui dan Bokya ke atas meja itu, serunya dengan tertawa, nah, Hoa Lote, kenal tidak melihat Yeui dan Kogokya secara mendadak, Hoa Lomo berteriak terkejut, Hah, mereka The Pitsing bergembira, katanya, kemarin dulu setelah ku dengar cerita Hoa Lote bahwa Koshyokya telah terkena racun biru hantu saudara kalian, segera ku pikir bahwa di dunia ini tidak ada obat penawar racun biru hantu tersebut, hanya si tua bangka Kian Suput Kiu itu yang dapat dimintai pertolongan, maka buru-buru ku datang ke Kiongkoan, sungguh kebetulan, dengan tepat ku pergoki mereka. Maka dengan sedikit akal dapatlah kutauan mereka, kalau dibicarakan, aku harus berterima kasih kepada Hoa Lote yang telah menyampaikan kabar padaku, kalau tidak tentu takanku ketahui mereka pasti akan keluar Kiongkoan dan pergi ke tempat si tua bangka Susu, Hoa Lomo tertawa, katanya, lalu kira bagaimana deto aku akan membereskan mereka karena Hoa Lote yang menyampaikan berita ini padaku, sehingga dapat kutauan mereka, maka hasilnya juga kita bagi secara adil saja, biarlah Ko Sio Chia serahkan padaku dan yang lelaki itu kuserahkan padamu, sekarang dia sudah mengisap Sin Sian Tu, Dewa pun roboh. Meski siuman juga diperlukan waktu tiga belas hari lagi baru dapat pulih tenaga dalamnya, maka terserah padamu Kare bagaimana akankah bereskan dia untuk membalas sakit hati saudaramu, sama sekali aku tidak akan ikut campuri Hoa Lomo bergelap tertawa, ucapnya, terima kasihlah kalau begitu, segera ia mendekati Yeui dan mencengkeramnya. Melihat Yeui hendak dipisahkan dengan dirinya, bok ia menjadi cemas, teriaknya murka, lepaskan dia. Berani kau ganggu seujung rambutnya, pada suatu hari tentu akan ku bikin kau mati tak dapat, hidup pun tidak. Hoa Lomo bergelap tertawa, ajaknya, Sio Chia yang manis, kau sudah seperti daging di depan mulutku, untuk apa kau bicara segala ini? Lagi pula usiamu paling banyak tinggal tujuh atau delapan hari lagi, masa masih hombong besar untuk membelah bocah ini, haha, sungguh lucu habis berkata, sekali hantam ia bikin Yeui terlempar ke pojok dinding sana. Melihat Yeui terbanting cukup keras, sakit hati bok ia, dengan murka ia mendamperat pula, Hoa Lomo, bila mana tidak disergap oleh pukulan berbisa, tidak mungkin pasir berbisa itu, dapat mengenai diriku, lebih-lebih takkan mati kutu seperti sekarang ini, ya, sakit hati ini pasti akan ku bayar berlipat ganda selama nona masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, tapi sayang waktu hidupku Sio Chia sudah tidak ada lagi, makanya aku Hoa Lomo juga tidak perlu gentar lagi kepada gertakanmu titik. E.J. Hoa Lomo lalu bergelak tertawa pula. Kolbok ia membiarkan orang tertawa sepuasnya, habis itu barulah ia berkata pula, tapi kalau sekarang kau lepaskan Toa Koku, kelak nona tidak akan dendam pada kejadian ini, bahkan berjanji selama hidup ini akan membantu kau tiga kali, Hoa Lomo tampak melengak, katanya kemudian, Lomo percaya penuh Sio Chia sanggup membantu tiga kali padaku, hal ini memang sesuatu yang luar biasa dan sukar dicari, tapi urusannya harus dikembalikan kepada persoalan yang sebenarnya, bila mana racun biru ini sudah bekerja, jiwa Sio Chia terus melayang, lalu siapa yang akan membantu tiga kali pada kubok? ia pikir dalam waktu delapan hari memang dirinya sukar diselamatkan, bila mana tidak ada orang yang mengantarnya ke Sio Gho Taisan. Jangankan membantu orang tiga kali, bertemu lagi dengan Yeui saja tidak dapat. Didengarnya Hoa Lomo berkata pula, makanya ku bilang, sebaiknya Sio Chia berpikir bagi dirinya sendiri saja dan jangan lurus bocah itu. Dia telah membinasakan lima orang saudaraku, sakit hatiku ini harus ku balas, Hoa Lote, mendadak The Pixing menyeletuk betulkah kau Sio Chia hanya dapat hidup tujuh atau delapan hari saja, mestinya kau Sio Chia dapat hidup lagi selama lima belas hari, sejak kejadian itu, sudah tujuh hari mereka menempuh perjalanan ke sini, dengan sendirinya sisanya tinggal delapan hari lagi, benarkah racun biru hantu ini memang tidak dapat dipunahkan? Tanya The Pixing pula. Kungfu penggunaan racun keluarga Hoa tiada bandingannya di dunia ini, setiap racun di dunia ini pasti kami kenal dan juga pasti dapat membuatnya, hanya racun biru hantu saja, meski Hoa Bun kami sudah membuka segala macam kitab racun tetap tidak dapat menemukan catatan care bekerja racunnya, dengan sendirinya obat penawarnya tidak dapat kami buat, jika demikian, terlalu sedikitlah nilai Ko Sio Chia yang dapat kita manfaatkan, ujar The Pixing dengan menyesal. Kolbok ia tidak paham apa yang dimaksudkan nilai pemanfaatan dirinya, cuma diam-diam ia sudah mengambil keputusan, apabila musuh terlalu mendesak, jalan satu-satunya baginya adalah membunuh diri. Tapi didengarnya Hoa Lomo menjawab dengan tertawa, ah, tidak demikian halnya, ku kira Ko Sio Chia masih cukup berharga untuk kita manfaatkan sekalipun umurnya tinggal delapan hari saja, sebenarnya ada maksudku akan mengantar Ko Sio Chia ke negeri kaujang. Belum habis ucapan The Pixing, Hoa Lomo berkata sambil menggeleng, bila Ko Sio Chia diantar ke negeri kaujang dalam keadaan hidup tentu nilainya tidaklah sedikit, tapi bila setiba di sana dia sudah berubah menjadi mayat, maka satu peser pun takkan laku, jadi sama sekali tidak berharga untuk dimanfaatkan, tiba-tiba terdengar suara langkah orang dari ruangan belakang, masuklah belasan orang yang berbaju warna-warni, di bawah cahaya lampu, warna baju mereka yang menyolok itu tampak gemeriat menyilaukan. Mereka membawa makanan dan minuman, semuanya ditaruh di atas meja panjang itu. Sekarang The Pixing juga sudah ganti pakaian berwarna-warni, dia angkat Ko Bokya dan didudukan di suatu kursi, katanya dengan gelap tertawa, kau pun makan sedikit, jangan sampai kelaparan, bisa jatuh sakit sia-sia Ko Bokya memiliki kungfu maha tinggi, tapi tidak bertenaga sama sekali, terpaksa diperlakukan sesuka orang, padahal sejak kecil dia hidup senang dan dimanjakan, mana pernah dihina dan dianiaya orang lain? Maka meneteslah air matanya dan tiada napsu makan, dia duduk termenung, hanya terkadang memandang ke arah Yewi yang meringkuk di pojok sana. Bagaimana nasib Yewi dan Ko Bokya selanjutnya? Kera bagaimana mereka akan lolos dari cengkeraman musuh? Apakah Ko Bokya akan sembuh dalam waktu delapan hari yang masih tersisa bacalah jelit ke-6?